Intro Kalo tukung sendiri sih dengan harga kita sih gak paham sebenarnya Ya harus belajar lagi sebenarnya Maksudnya sih menghitung yang benar Apakah semua yang kita miliki itu dihitung semua Atau penghasilan kita yang sekarang yang terlalu gak dihitung lagi Belajar dengan yang besar Karena itu termasuk dalam pembelajaran Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahilqail Wahai orang-orang yang beriman Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 Sahabat Bipos Soimin Soimat Rahimakumullah Sebagai umat Islam Kita tentu punya kewajiban Yakni mengeluarkan harta yang dikenal dengan istilah zakat mal Menghitung zakat harta ini bisa kita lakukan sendiri Dan bisa meminta konsultan ataupun ulama Atau bahkan petugas amil zakat Menghitungkan seberapa kadar nisab Apakah terkena kewajiban zakat Dan berapa zakat yang harus dikeluarkan Ini tentu Harta yang sudah memenuhi nisab Untuk diberikan kepada orang-orang tertentu Dengan persyaratan tertentu Bagian tertentu maksudnya adalah Kadar yang harus dibayar Dikeluarkan atau yang dikenal dengan istilah nisab tadi Harta tertentu adalah nisab yang ditentukan menurut syarat Kemudian orang-orang tertentu maksudnya Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik Yang delapan asnab Kemudian waktu tertentu adalah genapnya Satu tahun harta yang kita miliki Dalam melakukan penghitungan zakat Mal ini Tentu nisabnya dikenal dengan setara emas 85 gram Harta yang terkena kewajiban zakat Apakah emas, perak, uang, logam mulia atau batu mulia Tabungan, deposito, surat berharga Ini nisabnya setara dengan 85 gram emas Nah kemudian jenis-jenis zakat Zakat lainnya adalah Barang dagangan Kemudian hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan Ini nisabnya setara dengan 653 kilo gabah Atau 524 kilogram beras Sementara perternakan Ada ketentuan khusus Perikanan, pertambangan Sama nisabnya setara dengan 85 gram emas Demikian pula pendapatan atau profesi Jasa Gaji Yang diterima Setiap bulannya Ini dengan perhitungan bisa setara Dengan 85 gram emas Dengan kadar zakatnya 2,5% Beda dengan rikas Barang temuan itu 20% Ketika barang itu ditemukan Zakatnya 20% Nah melakukan perhitungan zakat ini Misalnya zakat pendapatan, profesi dan jasa Karena nisabnya 85 gram emas Kalau kita nilai harga emas sekarang 925 ribu Maka yang terkena kewajiban zakat Zakat nisab kita 85 gram emas Senilai 78.625.000 rupiah Apabila kita berperhasilan setahun 78.625.000 rupiah ini Maka terkena kewajiban Zakatnya 2,5% Dalam setahun dibayarkan sebesar 1.965.625.000 rupiah Nah tapi kalau misalnya Kita mengeluarkan selama Ketika menerima hasil Perbulannya kita berpenghasilan 6.552.000 rupiah Maka kewajiban Perbulan kita mengeluarkan Karena terkena kewajiban Senisab dengan 85 gram emas Kalau dikalikan 12 Perbulan kita mengeluarkan Sebesar 163.800 Sekian rupiah Nah menggunakan nisab Gabah atau beras Juga bisa dikiaskan seperti itu Tapi yang umumnya adalah Setara dengan 85 gram emas Nah kemudian contoh lain Misalnya Sifulan berprofesi sebagai Arsitek profesional Dia mendapat proyek Sebesar 100 juta Misalnya pada 1 April 2022 Biaya transport Kemudian akomodasi Dipotong sebesar 15 juta Misalnya Nah ketika dia Punya penghasilan Seperti itu 100 juta Dipotong dengan Ada biaya operasionalnya Untuk transport Kemudian akomodasi 15 juta Maka penghasilan Dikurang biaya operasionalnya Dikali 2,5% Maka Sipulan Arsitek profesional ini Akan mengeluarkan Zakatnya Sebesar 2.125.000 Rupiah Ketika kita Ketika dia Terkena Misabnya 100 juta Tadi Lebih dari 85 gram emas Setara dengan itu Nah ini Cara penghitungan Zakat Pendapatan Provasi Atau Jasa Lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax